Baik sebagai pebisnis, konsumen, owner, atau pegawai, tentunya tidak terlepas dari aktivitas muamalah. Sudahkah Anda mengetahui bagaimana muamalah syarih dalam pandangan Islam? Jual-beli, syirkah, samsaroh, utang-piutang, hukum ijaroh, dan sebagainya. Sudahkah Anda memahami hukum-hukum yang mengaturnya? Jangan-jangan sudah menjalani bisnis, tetapi akad-akadnya batal. Sudah membeli barang ini dan itu, tapi ternyata melanggar hukum wad'i. Lalu, sudahkah Anda memahami apa bedanya hukum taklifit dan hukum wad'i? Sungguh, memahaman terkait hukum-hukum muamalah akan menentukan berkah tidaknya bisnis yang Anda jalani. Sungguh, kajian soal akad-akad dalam muamalah akan menjadi tolak ukur halal-haram keuntungan yang Anda dapatkan. Taskif Pesantren Digital mempersembahkan Kelas Muamalah Dasar Bersama pakar ekonomi syariah, Ustadz Wicondro Triyono, PhD Inilah kelas yang akan mengevaluasi akad-akad yang biasa dilakukan sehari-hari. Sebuah kelas yang akan membeberkan hitam-putihnya muamalah yang biasa kita jalankan. Bermuamalah tidak hanya soal untung rugi, tapi juga mengejar keberkahan. Tunggu apa lagi? Bergabunglah dengan Taskif.com dan temukan jawabannya sekarang juga. Terima kasih telah menonton!